Oke, setidaknya nih sampai sekarang ini ada beberapa hal yang membuat pemerintahan dunia itu dianggap gagal dalam mendapatkan, mempertahankan, ataupun menjaga apa yang sudah mereka miliki sebagai aset besar kekuatan tempur mereka. Sampai insiden dimana Ohara diungkapkan kebenarannya kemarin, pihak World of Government telah membuat setidaknya tiga kesalahan mereka yang bisa dianggap sebagai kegagalan yang sangat besar. Bahkan saking besarnya nih, tiga masalah ini menjadi pukulan telak bagi mereka, entah itu berlaku di masa ini ataupun di masa depan nanti. Beberapa di antara mereka mungkin menganggap itulah sebuah kesalahan yang tak terhindarkan lagi, jika menjadi ancaman paling mengerikan ke depannya yang pernah ada bagi pihak pemerintahan dunia sendiri. Lalu apa sih tiga kegagalan besar pihak yang dianggap sangat absolut ini? Oke, kita mulai bahas lebih dalam. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan membahas mengenai tiga kegagalan paling fatal yang dibuat oleh pihak pemerintah dunia. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar gak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah dengarkan ini baik-baik. World of Government merupakan sebuah sistem yang sangat kuat di mana 20 negara pendiri itu bersama. Mereka tambah kuat lagi karena memiliki para angkatan laut yang menjaga mereka dengan sistem strukturisasi berjenjang dari atas ke bawah. Namun meskipun dianggap powerful nih, pemerintahan dunia itu juga dinilai gagal. Karena mereka membiarkan tiga kesalahan fatal ini terjadi. Pertama adalah keluarnya Aokiji. Ya, jika kalian ingat salah satu tragedi dan gurusnya kala itu bahkan berkata seperti ini. Sialan, bagaimana bisa kita kehilangannya? Kita kehilangan orang yang begitu kuat seperti Aokiji. Dan bahkan kita tidak menyangka sama sekali orang seperti dirinya mau bergabung menjadi bagian dari bajak laut Kurohigi Pirates. Ya, kenapa ini kita bisa bilang sebagai salah satu bentuk kesalahan fatal pemerintahan dunia? Nah gini, bayangkan seperti apa informasi yang dimiliki Aokiji karena dia sendiri sejak awal menjadi bagian dari mereka. Apalagi disiplin militer dan mantan seorang admiral besar sepertinya pasti tahu rahasia-rahasia besar angkatan laut. Bahkan tak menutup kemungkinan juga pemerintah dunia. Yang ini bisa saja menjadi terbongkar nih ketika ia harus menceritakannya kepada pihak Kurohige. Ini memang serasa pukulan telak bagi mereka karena kita tahu seberapa kuatnya Aokiji. Jika ia menjadi bagian dari Kurohige sendiri, kita pasti sudah mengira seperti apa mereka sekarang ini. Karena diberkati satu orang dengan kemampuan gila-gilaan tuh. Apa yang dibawa Aokiji ini memang sangat menarik. Meskipun ada yang bilang ia juga punya misi khusus tersendiri, tetapi tetap saja nih. Ini dia adalah salah satu yang sangat berguna bagi Kurohige sendiri. Bahkan ia adalah dalang yang membawa kabur puding putri Big Mometro bersama dengan mereka. Nah itu adalah salah satu hal yang wajib kita tunggu kelanjutannya sih. Selain itu, yang kedua itu adalah buah iblis 800 tahunan yang lalu. Ya dengarkan ini. Inilah sejarah buah iblis yang sedari awal dicari oleh pemerintahan dunia sendiri. Mereka tahu itulah buah iblis di Pezuan yang sangat sulit mereka dapatkan. Buah iblis itulah yang sangat berbahaya jika jiwa sebenarnya itu telah bangkit. Dan itulah nikah yang dimaksud. Dahulu beberapa puluh tahun sebelumnya, mereka sebenarnya hampir saja mendapatkannya. Tetapi mereka, kelompok kutusan mereka sendiri itu CP9, itu dirampas oleh bajak laut Flambo yang dimasai itu Akagami dan para krunya. Itulah buah iblis yang dirampas bahkan khusus saja Hirani. Bagaimana bisa sang begitu tertarik dengan buah iblis yang hanya karet ini kemampuannya. Tetapi kebenaran itu barulah terungkapan setelah berpuluh-puluh tahun nih semenjak kejadian tersebut. Nikah terlahir kembali. Bahkan para gurusnya mengatakan, itulah buah iblis yang sangat menakutkan dan bikin merinding jika kembali lagi. Dan benar saja nih, kini jiwa itu telah keluar. Yonko Kaido sendiri sudah menjadi tumbal dari kembalinya nikah. Sang prajurit terkuat dan paling bersejarah di zaman kuno. Prajurit yang menjadi kebanggaan para budak di masa itu karena sering menyelamatkannya. Nikah sendiri memang fenomenal. Karena dalam perubahan itu, Luffy itu bisa berubah menjadi raksasa, berambut putih, kemampuan menangkap petir, pukulan super besar, ataupun dia bisa memanipulasi keadaan layaknya Logia. Atau tapi, dia sebenarnya lebih langka dari Zoan ataupun jenis lainnya. Dan itulah mythical Zoan. Hito-hito nomin nikah? Hmm, that's really interesting. Berikutnya ketiga adalah literatur Ohara. Nah, ini nih bisa dibilang salah satu gagalan paling masif yang dialami oleh pemerintahan dunia. Tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada tragedi tersebut. Kebenaran insiden Ohara tersebut kemarin telah diunggarkan dalam One Piece 1066, bahwa Ohara sebenarnya masih memenangkan pertempuran melawan pihak pemerintah dunia. Karena ketika mereka mengacukan pelu itu, meledaknya menggunakan buzzer call tersebut, Ohara melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena mereka tak akan pernah membiarkan sejarah hilang dari peradaban untuk masa depan generasi setelah mereka. Itulah kenapa mereka membuat lubang ini sangat besar seperti sebuah danau kecil itu dibalik pohon pengetahuan. Di sekitar sanalah mereka membuang literatur-literatur yang telah tersimpan lama itu. Buku-buku dan catatan aksara kuno semuanya telah dilemparkan ke dalam yang sama nih, yang mungkin dibaliknya diberikan penyari agar buku-buku itu tak lenyap terbawah arus laut. Nah ketika pihak angkatan laut ini menggunakan buzzer call sendiri dan menghancurkan pulau itu hingga membuat orang-orang kuat seperti Clover, Olivia menjadi korban dari balik tragedi itu, kebenarnya baru terungkap kemarin. Bahwa literatur itu semuanya masih aman. Karena nih, para raksasa itu membawanya ke pulau Elbaf, pulau para raksasa. Nah mereka bisa melakukan itu karena mengambilnya dari balik danau kecil itu, dan Jaguar di Saulo adalah orang yang mengkomandoi mereka semuanya. Vegabang sendiri mungkin adalah satu-satunya orang luar nih yang mengetahui karena diizinkan membaca semua catatan Ohara yang ia simpan dalam otak mereka. Dimana apa yang diungkapkan oleh Ohara itu, perihal abad kekosongan, pemerintahan dunia, kerajaan besar di era itu, dan semuanya tercatat dalam pikiran Vegabang, dan juga tersimpan rapi di Elbaf sana, yang tentunya dijaga oleh para raksasa sendiri tentunya. Lalu apakah pemerintahnya mengetahuinya? Untuk saat ini sepertinya belum. Dan bayangkan bagaimana paniknya mereka jika kebenaran itu terungkapkan nanti. Karena itulah yang mereka takutkan jika informasi semasa abad kekosongan dan kerajaan besar itu dikembangkan oleh publik, kami pikir nih, itulah pukulan telak bagi pemerintahan dunia yang pernah ada sampai saat ini. Dan jika momentumnya juga nih, bersamaan pula dengan tragedi untuk pemerintahan dunia yang lain, wow, that's mission accomplished. Pihak pemerintahan dunia nih akan sangat kacau karena tragedi-tragedi itu. Kini orang seperti Niko Robin, Vegabang, atau bahkan Dragon telah mengetahui informasi tersebut. Bahkan Dragon sendiri dengan sungguh-sungguh membentuk pasukan revolusioner karena tragedi insiden Ohara. Jadi kalian pikir, kebenaran Ohara di atas tragedi itu akan menjadi daya tarik paling menarik nih selama ini. Dan kita tahu pula bahwa pihak angkatan laut juga pasti akan terkejut. Apalagi untuk Akaino, karena dia terlibat dalam insiden tersebut. Lalu akan mengetahui kebenaran semua hal itu di saatnya nanti. Jadi nih, dibalik keluarnya Admiral Kuat seperti Aokiji, kembalinya Nika, dan kebenaran Ohara yang sudah terkuat akan literaturnya yang masih selamat sampai sekarang ini. Apakah kalian pikir juga ada hal lain lagi yang bakal menjadi pukulan telak yang dianggap kegagalan besar bagi pemerintahan dunia sendiri? Hmm, itu sungguh akan berdampak sangat besar sih. Does it make sense? Gimana berbuat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai tiga kegagalan paling fatal yang pernah dibuat oleh pihak pemerintahan dunia sampai saat ini. Menurut kalian, opsi mana sih diantara ketikanya itu yang akan berdampak paling masif buat mereka di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you to all menonton TNR TV and we'll be come back. Terima kasih telah menonton!